Saya merasa bahwa ini merupakan paradoks. Di sini booming, tapi masih ada orang yang membeli properti di Singapura. Itu berarti mereka ingin membagi, ada di Indonesia, ada di luar negeri. Tapi saya gembira bahwa sekarang makin banyak orang membeli properti di Indonesia. Di Singapura sudah sangat sedikit. Itu trans yang baik. Dan saya kira 2-3 tahun trans itu akan naik terus lebih banyak orang Indonesia membeli properti di dalam negeri. Pemerintah pertama menciptakan suasana investasi. Termasuk peraturan jaminan yang benar-benar baik dalam hak pembelikan orang luar negeri membeli di sini. Satu hal yang mereka ingin supaya hak orang luar negeri dan hak orang dalam negeri membeli properti di Indonesia sama. Kalau semua hak guna bangunan atau semua hak sewa, jangan pakai ada orang dalam negeri hak sewa, orang dalam negeri hak guna bangunan. Dan mereka minta pada si Malaysia 70 tahun lebih. Kita kan diperpanjang-perpanjang itu mereka nggak mau. Nah itu ketiga kita harus menciptakan suasana yang kondusif dari segi legal termasuk keamanan, termasuk kemacetan, termasuk banjir, dan sebagainya. Nah itulah kadang-kadang berita tersebut mengganggu orang untuk membeli properti di Indonesia. Terima kasih kerana menonton!